selamat pagi dan apa kabar sahabat radio ku dimanapun anda berada kami doakan kabar sahabatku di pagi hari ini dalam keadaan baik dalam keadaan sehat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan dari Allah SWT amin amin alhamdulillah sahabatku di ahad pagi di tanggal 5 Jumat awal 1445 hijri atau 19 November 2023 masehi kita dapat bersuah kembali sahabatku dalam program sambut mentari sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu di nulislam dan di ahad pagi ini seperti biasa sahabatku kita akan kembali belajar bersama Al-Satih dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah yaitu bersama Al-Ustadz Aziz Badli Al-Marif dan informasi untuk anda sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami atau tidak bisa mendengarkan melalui audio frekuensi dengan jelas anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioko.com atau di www.radioko online.com anda juga bisa menyebabkan langsung ya melalui live streaming di facebook radioko cirebon sahabatku dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Aziz kita sahabat beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya Alhamdulillah berkata dari Kang Irfan dan juga doa dari para pendengar Alhamdulillah karnaikan pada kami kesehatan ya mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah memanjangkan umur kita semua dalam kutatan setahun alaf ya amin amin insyaallah baik usah di kesempatan sambut menteri pagi ini ada tema atau materi apa usah ini yang akan disampaikan insyaallah akan kami angkat tema yaitu bagaimana cara agar hidup kita menjadi berkah baik masya Allah dan usah tunduk langsung menyampaikan baterinya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah la hawla wa la quwata ila billah Allahumma ya rabban arzunna taubata qub dal mawt syahadata inda al mawt wal jannata ba'an dal mawt amma ba'du yang selalu kami muliakan dan senantiasa kami cintai guru kita semua al-mukarumu ya Yahya beserta keluarga mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau panjang umur dalam ketahatan serta sesatual afiyah diberikan segala kemudahan dalam segala urusannya dan mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau istiqomah dalam memimbing kita semua agar semakin dekat tangan Allah dan semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam dan yang kami muliakan para pendengar radio ku wabila khusus para crew radio ku ya mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita semua keistikomahan dalam kebaikan dan mudah-mudahan amal yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah di pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu bagaimana agar hidup kita menjadi berkah sebenarnya seperti ini hidup itu kan yang kita harapkan adalah bahagia bahagia dan ternyata bahagia itu gak mesti dengan cara yang mewah atau harus punya rumah megah atau harta yang melimpah itu semua tidaklah menjadi jaminan hidup seorang bahagia banyak sekali orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah namun gak bahagia hidupnya pusing terus atau sumpah terus karena apa? karena tadi gak ada keberkahan pada hartanya atau mungkin ada orang yang diberikan oleh Allah jabatan tinggi namun ternyata jabatannya itu bukan tidaklah menjadi bahagia untuknya karena apa? karena jabatannya tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kebahagiaan itu ternyata telak ukurnya bukan karena ya tadi harta yang melimpah rumah megah mobil mewah tidak namun kebahagiaan itu terletak daripada keberkahan yang Allah titipkan kepada apa yang kita miliki harta yang diberkahi umur yang diberkahi anak yang diberkahi keluarga yang diberkahi itu semua akan menjadikan hidup kita bahagia ada orang yang masya Allah kita lihat rumahnya cuma gubuk saja hanya dengan kamar satu kamar dan kamar mandi ternyata luar biasa pagi siang sore yang ada hanya kebahagiaan 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 dan yang mereka pikirkan hanya fokus pada urusan akhirat karena kalau orang sudah gak bahagia itu pasti itu karena memikirkan hal-hal duniawi kalau orang yang memikirkan hal ukrawi biarpun kelihatannya susah bikin gundah bikin sumpek namun itu hakikatnya adalah kebahagiaan ada rasa senang tersendiri kenapa? karena rasa sumpeknya itu akan dibalas kebaikan nanti diakhirkan jadi sebenarnya yang kita harus tanamkan dalam hati kita adalah prinsip bahwa hidup itu yang penting berkah bukan yang penting mewah prinsip bahwa hidup itu yang penting berkah bukan yang penting megah yang penting harta melimpah tidak yang penting adalah berkah maka kita harus tahu nih apa saja sih yang dapat menarik keberkahan kan gitu ya tanda orang yang diberkah itu seperti apa usaha-usaha apa yang akan mengundang keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang akan kita bahas namun kita harus lebih dahulu mengenal apa si barokah itu berkah itu kan dari kata bahasa Arab al-barokah gitu ya namun istilah ini datang ternyata dari orang Arab itu orang Arab orang Arab itu ketika membuat sebuah istilah biasanya diambil dari tragedi atau kejadian-kejadian apa gitu ya contohnya seperti hal yang kalimat barokah ini ternyata ada yang mengatakan diambil dari kata barokah yabrukul ibilu yaitu ontah yang singgah jadi gambarnya seperti ini kita punya rumah misalkan di sawah tiba-tiba saja ada ontah liar singgah gitu kan ontah yang gak dimiliki oleh siapapun ontah liar ya berarti kan kita saat itu kayak sekanakan datang rezeki nomplok gitu kan ya bisa kita manfaatkan ontah itu untuk kita tunggangi untuk hewan tunggangan kita bisa kita manfaatkan mungkin kita sembelih gitu kan kita ambil dagingnya kita jadikan kulitnya untuk misalkan dibuat apa gitu atau dari kata birkah birkah itu adalah kolam yang ada di gurun pasir kolam di gurun pasir ini kan suatu yang aneh itu kan itulah keberkahan keberkahan itu suatu yang aneh suatu yang ajaib suatu yang bisa kita rasakan walaupun tidak bisa kita lihat nah dari kata birkah jadi kolam yang ada di gurun kemudian Allah datangkan air hujan tumbuhlah lumutan tumbuhlah muncullah ikan-ikan itu jadi kayak rezeki nomplok tiba-tiba saja datang itu kan pada seseorang itulah keberkahan ya kalau dari kamus KBBI itu berkah itu karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia yaitu keberkahan tapi menurut para ulama definisi berkah ini adalah ziyadatul khair termasuk Imam Ghazali mendefinisikan berkah itu adalah al-barakatuh adalah ziyadatul khair yaitu tambahan kebaikan tambahan kebaikan maksudnya apa maksudnya adalah ketika seorang melakukan kebaikan maka akan ada tambahan kebaikan-kebaikan lainnya gitu ada yang mendefinisikan juga para ulama yaitu jalbul khair menarik kebaikan ya saya masih sebatannya definisi yang dikemukakan Imam Ghazali dengan definisi para ulama jalbul khair menarik kebaikan dan tambahan kebaikan artinya keberkahan itu adalah kebaikan-kebaikan lahir yang dilakukan oleh seorang kemudian datanglah kebaikan-kebaikan maknawinya gitu ya contohnya misalkan ada si A dan si B si A si B punya gaji yang sama dua-duanya satu bulan itu dapat gaji misalkan dua juta ya dua juta yang satu punya anak dan yang satu enggak punya anak si A punya anak dan si B enggak punya anak ternyata si A yang punya anak ini dengan dua juta itu dia sudah bisa mencukupi kehidupannya bisa mensekolahkan anaknya gitu kan kan tetapi si B ini yang enggak punya anak dengan gaji yang sama dengan si A dua juta tadi ya padahal enggak punya anak tapi untuk hidupnya saja kurang masih ngutang-ngutang nah ini ada apa ternyata yang satu dikasih keberkahan sama Allah yang satu tidak dikasih keberkahan sama Allah itulah keberkahan datangnya dari mana dari Allah SWT namun dengan dengan apa ya dengan dirahasiakan tidak bisa kita lihat dan kita bisa rasakan saja enggak bisa kita pahami seperti apa tiba-tiba saja kok ada perbedaan di sini yang satu cukup dengan dua juta padahal punya anak ya yang satu lagi tidak cukup dengan gaji dua juta padahal tidak punya anak kan gitu ya maka inilah keberkahan jadi sesuatu yang aneh sesuatu yang ajaib gitu kan kebaikan-kebaikan maknawi namun tadi harus dilakukan dulu dengan kebaikan-kebaikan lahir ya harus dilakukan dulu dengan kebaikan-kebaikan lahir contohnya adalah misalkan orang yang punya harta lebih ya biasanya biasanya keberkahan datang itu adalah ketika orang tersebut menggunakan harta itu untuk kebaikan diinfakan untuk diberikan anaknya tim biatu itu biasanya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan lainnya gitu keberkahan keberkahan bisa saja dengan misalkan Allah berikan laris tokonya gitu kan jadikan tokonya laris kemudian mungkin saja Allah berikan misalkan orang yang gak punya bisnis apapun namun Allah kirim orang-orang baik untuk membantunya kan gitu ya itulah keberkahan nah orang yang gak diberkahi biasanya mungkin ada saja hal-hal yang mungkin menjadikan ia itu mengeluarkan banyak uang ya misalkan si A si B tadi kenapa si B itu tidak cukup dengan gaji yang 2 juta itu ya ternyata Allah kasih itu musibah-musibah misalkan kulkasnya rusak kan butuh duit buat servis ya 2 juta yang sudah terhitung itu cukup hanya untuk makan minum misalkan sama kehidupan lainnya untuk kehidupan lainnya ternyata ada biaya tambahan untuk servis kulkas kulkasnya sudah benar tinggal giliran motornya yang rusak ada saja gitu loh ada saja yang membuat orang itu untuk mengeluarkan duit kan gitu tapi yang satu ini Masya Allah tidak Allah kirim hal-hal yang menjadikan banyak mengeluarkan duit jadi definisi keberkahan itu adalah tambahan kebaikan sifatnya setelah melakukan kebaikan-kebaikan maka yang pengen hartanya diberkahi kita gunakan harta kita untuk kebaikan yang pengen umurnya diberkahi maka kita gunakan umur kita untuk hal-hal yang baik hal-hal yang mendatangkan kemuliaan dan begitu seterusnya sebenarnya Allah SWT memerintahkan kita agar kita meminta diberikan kehidupan yang berkah kehidupan yang baik kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berkah dan Allah SWT banyak menyebutkan dalam Al-Quran kalimat berkah atau sesuatu yang diberkahi jadi Allah itu menitipkan keberkahannya pada beberapa keadaan atau beberapa tempat atau sebagian dari yang Allah ciptakan pertama sekiranya penduduk negeri negeri beriman dan bertakwa ini saya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi kemudian ada ayat lain telah kami turunkan dari langit air yang diberkahi Allah titipkan keberkahan kirim keberkahan pada air hujan ini untuk masjid tempat yang diberkahi ada lagi berkah itu bagi mereka yang sudah sepuh yang sudah tua-tua itu tempat keberkahan kenapa? karena mereka yang sudah lanjut usia biasanya kan ibadahnya lebih getol lebih dekat tangan Allah maka barokah-barokah itu tercurahkan pada mereka sehingga ketika doa seyogihannya yang lebih dahul adalah orang-orang sepuh jadi Allah titipkan keberkahan keberkahan pada beberapa keadaan pada beberapa keadaan taib kemudian keberkahan itu bukan saja hanya berbentuk materi keberkahan juga dalam bentuk spiritual keimanan kemudian apa kesehatan harta anak usia umur dan lain sebagainya itu adalah keberkahan jadi gak hanya misalkan harta saja harta kita menjadi melimpah enggak keberkahan itu dalam bentuk yang lain juga dalam bentuk keimanan kita dikarunakan oleh Allah SWT keistikomahan dalam kebaikan ternyata Allah kirim keberkahan pada usia kita umur kita ternyata gak ada waktu yang terlewat kecuali kita beribadah pada Allah ini juga keberkahan dalam bentuk yang lain itu ya taib kemudian keberkahan juga dalam bentuk enggak hanya yang enak enak enggak ada juga yang mungkin dalam bentuk yang tidak enak makanya Rasulullah dalam hadis ketika ada orang yang menikah menjalani pernikahan maka kita berdoa Barakallah laka wabaraka alaika wajama'a baynakum afi khairin kan gitu ya Allah berkahimu ada barakallah laka wabaraka alaika kalau kita tafsiri ini dengan mendatangkan ilmu nahwunya laka itu doa untuk kebaikan jadi mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam bentuk kebaikan gitu ya wabaraka alaika dan mudah-mudahan Allah juga memberkahi tapi alaika dalam bentuk bukan kebaikan dalam bentuk susahan misalkan ternyata keberkahan ini juga dalam bentuk yang lain dalam bentuk yang tidak enak gitu kan contohnya apa contohnya mungkin ada orang yang menjabat ya menjabat menjabat para penjabat itu kan ternyata Allah sabut jawatannya ini kan gak enak ya ternyata sebenarnya Allah mencabut jabatannya itu pengen ngirim keberkahan untuk hidupnya soalnya kalau dia terus-menerus memegang jabatannya itu wah ini bakal jauh dari Allah akhirnya Allah sabut atau kita yang sehat ini Allah kasih sakit itu kan gak enak tapi ternyata ada keberkahan disitu kita harus istirahat dulu kita juga diberi kesempatan untuk merenung barangkali saja selama sehat kita berupa dengan Allah kan gitu ya jadi berkahan keberkahan itu bukan hanya sesuatu yang enak enak saja tapi juga sesuatu yang tidak enak kemudian ciri-ciri orang yang diberkahi ciri-ciri orang yang diberkahi itu biasanya mereka yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ia akan melakukan kebaikan apapun yang dimilikinya akan ia salurkan untuk kebaikan jadi tadi hartanya untuk disedekahkan umurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah mencari kemuliaan punya jabatan pun jabatannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu tanda orang itu diberi keberkahan keberkahan ya kalau seandainya ada seorang yang ternyata ia susah untuk mengeluarkan hartanya padahal ia termasuk orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah berarti hartanya tidak diberkahi atau mungkin umurnya tidak digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kemuliaan berarti hati-hati itu akan ia gunakan apa yang ia miliki untuk kebaikan maka dari sinilah akan mendatang kebaikan-kebaikan lainnya jadi akan memperanak sebenarnya kebaikan yang kita lakukan itu akan memperanak kebaikan-kebaikan lainnya orang yang bisa kemulial itu akan mendatang kebaikan lainnya pasti itu orang yang melaksanakan kebaikan yang lainnya seperti misalkan bahsedekah menyantun anak yatim membantu orang yang susah itu juga akan mendatang kebaikan-kebaikan lainnya tidak hanya mendapat pahala itu pasti dan Allah akan kirim kebaikan-kebaikan itu kemudian ciri yang lain adalah dia akan merasa cukup mudah bersyukur merasa cukup dia gak akan aneh-aneh karena apa? karena yang dia cari adalah berkah bukan mewah maka dia akan merasa cukup gak ada tama punya harta sebikit biasa-biasa saja yang penting cukup untuk hidup dan maka mudah bersyukur karena ia yakin bahwa ini semua datang dari Allah dan untuk Allah dia akan mensyukurinya kemudian yang ketiga ciri orang yang diberkahi adalah dia akan istiqomah dalam kebaikan istiqomah dalam kebaikan dia akan menjaga kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu dia tidak rela jika ada yang merusak baik dari ria ujub dan lain sebagainya dia akan selalu berhati-hati bagaimana agar 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 menjaga kebaikan-kebaikan yang selama ini ia lakukan dan ternyata kebaikan lain ini adalah dalam bentuk istiqomah jadi ketika kebaikan seorang itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya itu tadi Allah mengirim tambahan kebaikan lain itu apa? istiqomah gitu ya maka ayo kita bersama-sama untuk mencari keberkahannya kalau seandainya Allah titipkan keberkahan pada seorang maka kita carilah orang-orang yang yang memberikan keberkahan untuk kita para ulama orang-orang soleh ya yang Allah itu limpahkan rahmat pada mereka hati mereka kalaupun kita belum bisa menjadi mereka maka kita deketi mereka agar rahmat yang turun pada hati mereka itu tercurahkan kepada kita ya kita juga janjurkan untuk mendatang tempat berkah ya kan maka datang tempat berkah pondok pesantren insya Allah keberkahan kebahannya ada pada pondok pesantren juga tercurahkan kepada kita maka istilah tabaruk itu ada ya para sahabat dulu kan rebutan untuk keberkahan dari nabi ya kan ya juga para sahabat diperintahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi orang-orang yang berkah ya kayak contohnya Umar bin Khattab dan para sahabat lainnya disuruh oleh Rasulullah untuk mendatangi seorang yang namanya Uwes Al-Qarni ya ini berarti apa ada perintah kepada kita untuk mencari keberkahan baik dari seseorang baik dari suatu tempat baik dari suatu yang lainnya dan insya Allah kita akan membahas poin-poin lainnya ya masih ada beberapa poin lagi yang perlu kita bahas seperti halnya kunci keberkahan hal-hal yang menghilangkan keberkahan dan sebagainya insya Allah terima kasih Ustadz atas pemuparan materinya di sesi kali ini dan sahabatku jangan kemana-mana ya karena kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustadz tetap di Radio Yoko Inspirasi Spirit Hati Radio Yoko untuk melanjutkan untuk melanjutkan untuk melanjutkan materinya Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang keberkahan kita sudah membahas tentang definisi dari keberkahan itu sendiri kemudian bentuk keberkahan dan ciri-ciri orang yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian sebenarnya untuk mendapatkan keberkahan itu kuncinya si satu seperti yang dijelaskan dalam salah satu ayat jadi di awal sebelum Allah datang keberkahan ada istilah beriman dan bertakwa jadi kunci keberkahan itu sebenarnya satu yaitu bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala yakin dengan Allah dan bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala dua ya yakin dengan Allah amanu wa taqaw yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan apapun harus yakin dengan Allah keimanan pada Allah subhanahu wa ta'ala termasuknya adalah urusan rezeki yang banyak orang tidak yakin dengan urusan rezeki orang dulu itu masya Allah anaknya banyak nenek-nenek kita dulu paling sedikit itu yang sebelah masya Allah padahal sih kerjaannya cuman apa ya cocok tanam gitu gak cuman punya yang ditanam saja kemudian jual beli jual belikan tapi masya Allah bisa menghidupi anaknya sampai sebelas dua belas bahkan ada yang sampai lima belas anak bisa dihidupin hanya dengan dengan itu tadi usahanya mencangkul berbiasa bahkan bisa mensekolahkan semuanya itu tapi zaman sekarang itu keyakinan sudah mulai menurun padahal baru punya anak satu sudah bingung nih nanti untuk makannya apa untuk biaya sekolahnya gimana itu bahkan ini kisah nyata dan orangnya pun masih ada kita punya teman ya masya Allah di ahli majlis pecinta habaib luar biasa anaknya itu belasan padahal dia kerjanya cuman kelontang lantung maksudnya kelontang lantung itu dia khidmah 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 dia punya usaha kecil-kecilan lah parfum atau apa gitu kan tapi luar biasa bisa menghidupin semuanya padahal sih secara naluri ya akal manusia itu gaji yang dia dapat itu gak cukup paling cukup untuk dia istri sama beberapa anaknya saja gitu loh tapi luar biasa semuanya bisa dicukupi bisa disekolahkan ajib ini tampak banget keberkahan kita juga kadang gak habis fikir kok ada gitu orang kayak gitu zaman sekarang ajib kenapa? karena dia yakin dengan Allah pertama yakin dulu tuh yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala terlebih urusan urusan rezeki ya gitu sehingga Allah limpahkan keberkahan ya termasuknya adalah ketika kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan menuntun kita pada kebaikan kemuliaan kita harus yakin tuh biarpun mungkin saat ini kita masih belum bisa meninggalkan maksiat itulah ada satu maksiat yang sampai saat ini belum kita bisa tinggalkan yakin saja dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang penting kita menyesal kemudian kita yakin bahwa suatu saat nanti akan Allah antas gitu ya yakin maka nanti akan suatu saat datang waktunya Allah akan mengangkat kita dari maksiat tersebut ya yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah limpahkan keberkahan kepada kita termasuk urusan jabatan ataupun yang lainnya gitu kan kalau kita yakin jangan merasa takut jangan merasa takut kalau kita jujur nanti akan dipecat nanti kalau kita jujur nanti banyak orang yang menyerang nanti akan jangan merasa takut kalau kita sudah yakin dengan Allah akan Allah berikan keberkahan biarpun ternyata keberkahan itu harus harus dengan cara dicopot dari jabatannya ya itu yang penting adalah yakin yang kita harapkan tadi keberkahan kalau misalkan kita memiliki sesuatu yang tidak diberkahi ngapain kita mempertahankan kan gitu ya kita pertahankan yang memang jelas itu diberkahi mendatangkan kemuliaan mendatangkan kebaikan kan gitu itu yakin tangan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua bertakwa bertakwanya kita harus melakukan itu semua apa yang kita miliki ini ya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridai Allah subhanahu wa ta'ala itu kunci keberkahan jadi kalau pengen ngarep berkah tadi dua hal ini yakin dengan Allah contohnya juga kita yakin dengan Allah itu adalah ketika kita meyakini seseorang misalkan kita ketemu dengan ulama salih kita yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang tersebut adalah kiriman dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dekat dengannya yang menjadi wasilah kita kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada beberapa poin yang penting lagi ternyata ada disana hal-hal yang menghilangkan keberkahan hidup atau mencegah keberkahan itu datang kepada seseorang pertama adalah durhaka kepada orang tua ulama menjelaskan adalah hal-hal yang akan mencegah menghilangkan keberkahan hidup seseorang itu adalah yang pertama durhaka kepada orang tua durhaka kepada orang tua ini adalah dosanya amat besar ya kalau maka maka jauhi ya jauhi dan kita sebagai hamba Allah yang beriman bertakwa tentu tidak mungkin kita terpintas sesuatu yang yang apa ya membuat kita mencelakai orang tua kita menyakiti orang tua kita gak mungkin sekali durhaka kepada orang tua ini hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang memang mereka adalah orang-orang yang dibenci sama Allah durhaka kepada orang tua dosanya besar sehingga Allah menyandingkan dosa besar durhaka kepada orang tua ini dengan israkubillah dalam hadis ala unabi hukum biakbaril kawair ya maukah kalian aku kasih tau kata nabi pada para sahabatnya dosa terbesar diantara dosa-dosa besar ala israkubillah wa wakukul walidin syirik pada Allah dan durhaka pada orang orang tua setelahnya adalah wakul uzuri itu disandingkan dengan dosa syirik pada kepada Allah saking besarnya dosa durhaka kepada orang tua bahkan Allah itu menyimpan siksanya nanti di akhirat Allah menyiksa orang-orang yang bermaksudnya kecuali satu dosa yaitu durhaka kepada orang tua sebelum Allah siksa di akhirat akan Allah siksa dulu di dunia makanya kalau kita pengen tau orang yang tersiksa di dunia celaka di dunia maka mereka adalah pasti orang-orang yang durhaka pada orang tua orang tua hati-hati kalau pengen kita hidupnya berkah berpati pada orang tua sudah jaji Allah luar biasa kita pun merasakan itu merasakan itu dan kita pun menemukannya ada orang-orang yang masya Allah dan orang tuanya gak baik ternyata hidupnya nyumsep gitu ya durhaka pada orang tua hati-hati dipanggil orang tuanya nah tolong ambilkan piring jawabannya iya-iya ngapain mas harus dua kali tuh yayanya tuh tinggal bilang marhaba iya-iya kayak gitu kan sudah ada apa ya indikasi orang itu merasa berat disuruh sama orang tua gitu ya atau ada duh ini sudah termasuk durhaka pada orang tua hati-hati akan nyumsep orang yang pada orang tua biarpun misalkan dia diberikan oleh Allah kelebihan harta jabatan dan sebagainya akan Allah kirim yang akan menghancurkan jabatannya yang akan yang akan menghancurkan kekayaannya itu yang menghilangkan kekayaannya gitu ya baik maka kita harus berusaha berwati pada orang tua kita agar hidup kita berkah dan sampai ini yang menjadi sebabnya keberkahan hidup seseorang durhaka pada orang tua ini terjadi pada kita na'udhu billah itu yang pertama ya dan durhaka itu geraka pada orang tua bentuknya macam-macam kadang halus kadang halus kadang seorang anak itu terbawa pada kelalaian kelalaian atau mungkin terkadang seorang anak itu apa ya ya halus jadi merasa dia sudah bekerja bisa mencari nafkah membiayai orang tuanya tapi tetap saja di rumah orang tuanya masih disuruh ngepel masih disuruh nyuci piring ya seenaknya saja gak dikasih lauk yang layak marah ini durhaka ya biarpun dia berbuat baik dengan memberi nafkah orang tuanya tapi ternyata masih menjadikan orang tuanya pembantu ya durhaka dengan memanfaatkan kebaikan orang tuanya wainina'udhu billah itu ya itu yang pertama kemudian yang kedua hal yang menjauhkan kita dari keberkahan hidup atau menghilangkan keberkahan hidup adalah jauh dari ulama ulama itu kan sumber ilmu sumber keberkahan ya masa iya kita menjauhi yang menjadi sumber keberkahan dan yang menjadi sumber ilmu ulama yang mengajarkan kita kebaikan yang mengajarkan kita untuk dekat tangan Allah mengarahkan membimbing kok kita menjauhi mereka maka bohong jika ada orang yang ingin dekat tangan Allah tapi jauh dari ulama ya bahkan seorang alim pun seorang alim pun gak pantas kalau dia merasa sudah alim dan dia tidak butuh dengan orang yang membimbingnya makanya kita dinasihati oleh Syedih Syekh Muhammad bin Ali Bahtiyah kita ini hidup di dunia harus punya murabi beliau pun yang yang Masya Allah sudah alim luar biasa punya murabi guru-gurunya yang mengarahkan hidupnya membimbingnya mengingatkan ketika salah dan anda yang walaupun anda bukan tulabula ilmu penutup ilmu bukan santri anda punya guru-guru ya di desa-desa anda sudah ada orang-orang alim soleh atau mungkin ya ada pengajian-pengajian majlis mulia kita sambungkan dengan mereka terjadikan mereka guru kita di majlis kita akan mendapatkan arahan nasihat sehingga apa sehingga hidup kita terarah hidup kita ada yang yang ngatur kita pun bisa berhati-hati kenapa kita mendapatkan ilmu dari mereka dan juga keberkahan gitu lah kalau seandainya kita pengen hidup berkahan namun menjauhi ulama ini kan kebalik ya kebalik mustahil sekali maka ayo kita datangi majlis mulia kita deketi orang-orang soleh sambung hati dengan mereka jangan kita putus hubungan kita dengan mereka jangan cukup hanya dengan misalkan sekarang sudah ada media sosial yang kita bisa bebas mengakses pengajian itu ya mungkin itu sebagai tambahan saja namun belum cukup kita harus sambung hati secara langsung dengan orangnya gitu kan karena ada sir tersendiri ini yang kedua ya jauh dari ulama itu sudah merupakan sebab ya hilangnya keberkahan hidup maka lihat ya orang-orang di luar sana so-wasok yang hidupnya hanya di rumah saja mungkin gak deket gak sambung dengan orang-orang soleh dan ulama maka seperti itu siapa yang mengarahkan mereka ya ibadahnya pun sholat puasanya apakah sah gitu kan karena gak ngaji gak tahu itu kemudian juga apakah dia akan mendapatkan ilmu bagaimana dia agar mendapatkan diri pada Allah bagaimana agar menjadi hamba yang mulia dan lain sebagainya itu kan harus dengan ulama baik kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan haram nah ini juga termasuk sebab ya hilangnya keberkahan karena energi anak ratubuhnya yang lahir dari makanan haram itu cenderung bermaksiat ya udah jelas dalam halisman akal orang yang mengkonsumsi yang haram itu akan bermaksiat mau tidak mau secara otomatis maka sudah hilang keberkahan maka ayo kita yang masih mempunyai pekerjaan yang haram kita sadar kita sadar kita menyesal kita berdoa pada Allah agar Allah kirim pekerjaan yang halal yang penuh berkah yang sudah terlanjur haram ini kan menyesal bertobat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalaupun kita misalkan sampai saat ini belum bisa meninggalkan tersebut berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita harus bisa mungkin jangan kita macam-macam karena kita pengen makanan yang enak kita harus mengambil yang bukan milik kita ini bahaya roti itu halal boleh dimakan namun kalau roti tapi kalau roti itu diambil dengan cara yang haram itu juga menjadi haram kan gitu walaupun rotinya halal kan ya tapi juga sama kasusnya kita membeli roti membeli itu kan caranya juga halal tapi ternyata uang yang dipakai uang dari riba sama saja hati-hati ya dan sampai kita masukin perut kita dengan sesuatu yang haram ini bahaya sekali akan ada efek negatif yang begitu besar nanti termasuknya adalah kita akan mudah bermaksud pada Allah subhanallah ma'udzubillah min dalik itu yang ketiga sebenarnya masih banyak masih banyak sekali hal-hal yang mencegah keberkahan menghilangkan keberkahan diantaranya adalah orang yang meremehkan sholat sebisa mungkin kita melaksanakan sholat dengan jamaah dengan menjumpai takbiratul ihram imam ini ada keberkahan sendiri bahkan kalau santri ini sudah menjadi aib ya kalau seandainya dia tidak sholat jamaah santri santri gak hanya sholat jamaah tapi datang 10 menit sebelum komat harus menjumpai takbiratul ihram imam ini kita yang mungkin hidup di luar yang bukan dipenuhi pesantren kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa berjamaah ketika ada tank itu sudah kita mulai meninggalkan pekerjaan kita kemudian kita datang ke masjid kemudian melaksanakan sholat sholat berjamaah sholat berjamaah itu sangat banyak sekali faedah feden sangat banyak sekali termasuknya tadi mendatang keberkahan hidup dan orang yang meremehkan sholat akan dicabut keberkahan hidupnya akan dicabut maka kita harus siasati kalau seandainya sholat asar kalau seandainya kita pulang ke rumah capek ketika adhan di pekerjaan kita misalkan kita sudah hentikan pekerjaan kita jangan tunda nanti ajalah sholatnya di rumah jangan justru nanti kita akan merasa males karena kita sudah dalam keadaan letih capek maka sholat cari masih terdekat kan gitu gak ada alasan yang di rumah apalagi yang kalau seandainya masjidnya jauh ya kita jauh-jauh waktu sudah datang dong sudah berangkat dari rumah kan gitu intinya gini intinya kita sebisa mungkin memelihara sholat kita kalaupun misalkan kita ketinggalan kita cari orang untuk kita ajak jamaah artinya ada kerinduan untuk berjamaah dan gak ada sedikit pun meremehkan sholat jamaah gitu dan sholat tidak ada waktunya atau mungkin misalkan Isya Isya ini kalau seandainya saya sudah sholat Isya ternyata susah bangun malamnya kalau misalkan yakin anda yakin bahwa anda akan bangun ini ada masalah ya lah sholat Isya nanti malam biar sekalian tahajud ya tahajud jadi ada masalah kalau anda yakin tapi yakin lah kalau anda bangun jangan-jangan malah kebablasan kan gitu malah gak sholat Isya ini baik ya itu termasuknya ada beberapa hal lain sebenarnya yang menghilangkan keberkahan hidup yang jelas yang jelas bahwa keberkahan hidup itu akan diraih di saat kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT kita baiki hubungan kita dengan Allah SWT melalui sholat kita melalui makanan-makanan yang kita konsumsi kemudian juga hubungan kita dengan orang tua dan sama manusia kita perbaiki sehingga benar-benar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa yang itu adalah kunci untuk mendatangkan keberkahan takwa pada Allah SWT yang didefinisikan oleh Buya bahwa takwa adalah bagaimana kita agar bisa hubungan baik dengan manusia dan hubungan baik dengan Allah itu adalah hakikat hakikat takwa itu yang akan mengundang keberkahan intinya insyaAllah insyaAllah hidup kita akan menjadi berkah asal kita mau mencarinya asal kita berusaha untuk mencari keberkahan tersebut maka kalau pengen hidup kita selantiasa berkah kita harus nempel dengan sesuatu yang ada berkahnya baik tempat tempat-tempat yang mulia masjid adalah tempat mulia rumah Allah tempat keberkahan datangi masjid acara apapun pengajian sholawatan maulid dan majlis datangi atau kita datangi orang-orang yang soleh orang-orang yang Allah berikan keberkahan sehingga sehingga hidup kita memang berkah sehingga kebahagiaan di dunia tidak akan kita dapatkan walaupun kita misalkan sumpah kegunda pasti kegundaan kita itu adalah karena apa karena akhirat dan kesibukan dunia kesibukan dunia tidak 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 akan mencegah itu semua mustahil jika ada orang yang berdalih oh saya sih tidak bisa hadir majlis ilmu karena waktumu itu 24 jam kerja berapa jam paling cuma 7 jam 8 jam selebihnya untuk apa tidak menjadi alasan tidak menjadi alasan untuk kita bisa hadir majlis ilmu untuk kita bisa dekat dengan orang-orang seolah orang-orang alim kita bisa belajar dari mereka sehingga benar-benar hidup kita hidup yang berkah yang akan mendatangkan kebahagiaan insyaallah mungkin cukup pembahasan kita tentang keberkahan dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua keberkahan dalam hidup kita dalam umur kita untuk anak-anak kita keluarga kita mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam kebaikan dekat dengan orang-orang soleh dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridai yang diterima amal kebaikan amin Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin baik-baik saja terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar dan semoga dapat mengamalkannya amin amin terima kasih atas ilmu yang terserah terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas kami mohon maaf atas segala kekurangannya kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan kita akhiri kebersamaan kita dengan doa subhanakallahumma wabihamdika asyadu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati